Tiga rumah ludus terbakar di Palembang, Sumatera Selatan akibat pemilik rumah tidak bisa mematikan kompor yang selang gasnya bocor. Sementara tiga ruang kelas dan satu asrama pesantren di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Ludus Terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan tiga rumah warga di kawasan jalan Ali Gadmir, Lorong Kedipan, Palembang pada Sabtu siang. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Warga berkotong royong berupaya untuk memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Namun kencangnya tiupan angin, saudara, serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Api pertama kali diketahui berasal dari salah satu rumah warga yang biasa berjualan pempek. Pemilik rumah tidak bisa memadamkan kompor saat selang gasnya bocor terkena percikan api. Api yang membesar membuat pemilik rumah panik dan menyelamatkan diri. Video amatir merekam kebakaran yang belalap pondok pesantren Safinatun Najah, simpang 4 Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Saat kejadian, para santri sedang belajar di dalam ruang kelas masing-masing. Seketika para santri dan guru-guru berhamburan menyelamatkan diri. Akibat kebakaran, tiga ruang kelas dan satu asurama santri hangus terbakar. Dugaan sementara, kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah.